kita hari ini akan membahas program baru di youtube-nya clubstasyon kamu siapa? gimana bro, gimana bro? ngapain nih disini? jadi sekarang itu kita lagi bahas tentang bahayanya sampah plastik wess kamu bawa sampah plastik sekarang? ini yang kemarin sih gue juga udah pernah lihat banyak di sosmed sih terkait dengan apa sih bahaya plastik termasuknya kemarin ada beberapa satwa yang mungkin kesedek bro apa itu? kesedek apa ya, kesedek gitu cuman kalo satu sih gak apa-apa bro ini banyak tapi dia mati bro kasih hanya oh iya nah itulah jadi memang kita disini pengen apa ya kita pengen ngobrol-ngobrol kita pengen bahas sesuatu hal yang kira-kira bisa apa sih gantinya plastik bro ini plastik oh iya mustahin aja mustahin aja mustahin aja iya iya gak boleh oke deh jadi memang kita bukannya musnahin tapi gimana caranya untuk mengurangi penggunaan plastik sampah plastik yang sekarang ini katanya sih Indonesia itu adalah urutan nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia gue saya sebenernya juga tukang sulap ya gue luar biasa ini kosong ini nanti akan ada sesuatu ya siap tanpa selaya pindahkan nanti barang-barang sudah ada disini coba oke satu dua tiga gue ini ini apa ini ini adalah sampah plastik nanti akhirnya ada sampah plastik yang bakal menumpuk dan terbuah ini teman-teman disini kita punya beberapa beberapa jenis sedotan yang digunakan mungkin yang bisa dikatakan ini ramah lingkungan gitu ya oh iya jelas ramah lingkungan dan bisa digunakan kembali oh contoh contoh tapi syaratnya digunakan kembali hanya untuk satu orang jangan gantiannya keren kan bau kayak kamu bau oke nah ini apa namanya dari tadi ini 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 adalah sampah plastik ini nanti akhirnya ini kira-kira bisa dibuat apa gitu bisa sih dibuat huh tadi plastik ini kebetulannya hijau sama ya tinggal dimasukin cetakan nanti jadi mainan sendiri dan mainan itu bisa digunakan oleh anak-anak oke jadi kita mulai saat ini kita tinggalkan sampah plastik plastik atau kita kurangi penggunaan plastik ya oke dah ini kenapa ada disini terus ada minuman dingin dan minuman apa panas itu minuman hangat terus ini kita juga udah siapin ada beberapa jenis sedotan diantaranya ada sedotan ini apa ya namanya ya ini kayak selang ini oh enggak ini namanya sedotan silikon oh iya jadi sedotan silikon ini ini bisa juga diberangkan jadi kalau mau minum gini ya enggak ini juga bisa nukip-tiupan oh iya kalau pas panas gitu ya pas panas bisa diikin bisa diteguk gini tau diup diri sendiri diup diri sendiri kalau kita panas oke lah ini ada beberapa minuman nih minuman dingin dan minuman hangat ini sedotan silikon nah ini sedotan kaca ini juga sedotan kaca ini bukan yang buat ini kalau berenang bukan ini sedotan kaca ini sedotan bambu tadi sudah ada kaca apa namanya berarti silikon ada stainless ada bambu nah ini ada sedotan juga dari kertas itu buat apaan sama buat sedotan nah selain itu ini juga ada nah ini tadi tanya kan saya pegang saya pegang ini untuk pembersihnya jadi kalau kita kalau kita habis pakai itu harus dibesihkan seperti ini coba deh yang kaca nah ini sebagai alat pembersihnya jadi kita bisa gunakan berkali-kali oke nah sekarang kita coba ya gimana ketika kita menggunakan sedotan yang bukan plastik ini kita gunakan untuk minum minuman yang sudah ada hahaha waktunya minum nice nice terus saya coba yang panas sama aja iya iya sebenernya sama aja iya kita pakai yang lain oh coba kalau kita pakai yang mana yang mana oke oke lanjutnya kita coba sekarang pakai sedotan silikon silikon lebih besar lebih besar gimana kalau ini kita anti-anti mana hahaha kita minum oke kita coba kita minum minuman pakai sedotan silikon minuman ketika minuman dingin rasanya gimana tuh hmm hmm seperti uji motor hahaha keren kan hahaha memang beda sensasinya ternyata memang kalau kita nggak pakai sedotan plastik juga sebenarnya sih fungsinya sama ya kan iya fungsinya sama iya cuman mungkin beda sensasi dan memang beda bentuk beda bentuk beda sensasi dan ya yang jelas ini bisa digunakan ulang iya ini tadi kita ada pembersihnya oke selanjutnya ini adalah sedotan yang kalau di hutan oh iya jadi tidak busi ketika kita piknik ya ketika piknik-piknik gitu ya camping kadang-kadang kita bingung disana ada yang jual es tapi nggak ada yang jual sedotan oh iya oh ya terpaksa kita harus ke kebun nyari bambu buat sedotan oke coba sekarang kita sensasinya kalau sensasinya mimi es pakai bambu oke coba gue lama-lama pilih bro tapi kalau gue kasih anget nanti gue saryawan oh nggak apa-apa aroma bambunya menyentuh hidung oke coba saya minum yang hangat pakai bambu gimana tradisional banget pakainya temen-temen jangan lupa oh jangan lupa temen-temen kurangi kurangi plastik kita gunakan apa yang ada ada contohnya kayak ini dari alam ini dari alam ini dari alam langsung potong langsung potong tapi ini bukan alam badukun kan oh bukan nanti kita bisa dangdutannya itu oke next coba saya swapin pakai ini mau? itu bukan itu untuk membersihkan oke nah sekarang kita coba ini ini kertas kertas kalau ini bisa langsung dibuang kak? oh bisa ini bisa langsung dibuang tapi ini tidak berbahaya karena ini ada dari kertas dan sudah terpurai minuman dingin pakai sedotan kertas berasa di dalam ada tulisannya kak oh iya berarti ini cocok untuk orang sastra iya jadi ketika dia nulis eh ketika dia minum sedotan kertas ini dia kalau imajinasi langsung pengen menulis pak sekali lagi oke andekan malam lu iya kan? langsung langsung oke oke lanjut ke yang terakhir yang terakhir kita ada oh masih ada masih ada satu lagi ini adalah sedotan ini sedotan berenang kak? oh iya berenang kita coba oke kita coba sekarang ini ada bahayanya kak? hmm bahaya ada ada bahaya ini itu jangan sampai kita kesini bahaya oke gimana rasanya? lebih dingin semacam dikutub kak oh iya nah ini kita review beberapa eh sedotan sebagai gantinya kita menggunakan sedotan plastik jadi mulai sekarang temen-temen banyak sekali nih ini tersedia sudah ada di supermarket supermarket itu macam-macam sedotan yang kita bisa gunakan untuk mengganti plastik jadi temen-temen harusnya tahu karena plastik itu sangat bahaya oke jadi nah ini sudah kita coba review beberapa sedotan dan sudah bisa didapatkan di supermarket supermarket jadi temen-temen minta pergi ke cafe atau pergi ke angkringan gak usah gak usah minta pakai sedotan gitu ya kak ya pak es teh tanpa sedotan harus lihat kenapa? bahaya plastik hahaha begitu nah ini harus mulai dari kita sendiri oke kita kampanyakan ke temen-temen kalau plastik itu sangat berbahaya hmm jadi lebih bahaya daripada eh anu kak ya bagaimana se minimal mungkin kita gak pakai plastik iya jadi mulai sekarang kita coba kurangi plastik oke siap oke nah jadi mulai dari sekarang kita coba untuk mengurangi penggunaan plastik karena tahu sampah plastik ini sangat berbahaya kita penggunaan plastik adalah hal yang sangat-sangat merugikan buat lingkungan jadi mulai hari ini kita coba untuk kita penggunaan plastik ya kita menggunakan produk-produk yang bisa digunakan kembali sampai jumpa lagi di acara berikutnya Loop Sensei Yogyakarta at YouTube channel dadah sayangin alamku sayangin dirimu sayangin dirimu dan sahin ni alamku sayangin dirimu sayangin dirimu sayangin dirimu hey 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 ye! T lis. T factitos reasoning Terima kasih.